Intro Hey guys, welcome back to my channel with the Elvia Di video kali ini, aku bakalan jawab pertanyaan temen-temen di komen video aku yang ini Jadi banyak banget yang nanya, kak berapa sih biaya sekolah perawat itu? Berapa sih kuliah perawat itu? Semesternya berapa? dan bla 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 masih banyak lagi Nah jadi langsung aja, jadi setiap institut itu beda-beda pembayarannya, biaya kuliahnya Jadi kalau negeri dan swasta itu beda, kalau negeri itu jauh lebih murah daripada swasta Karena apa? Karena negeri itu ditanggung sama pemerintah Sedangkan swasta, semuanya kita mandiri, mulai dari beli alat-alat, bahan-bahan buat praktek Dan semuanya itu dari semester kita, bayaran semester kita gitu Dan kalau aku sendiri, aku ngambil D3 keperawatan Jadi pertama masuk itu, jadi ada yang nanya di komen video aku yang kemarin Kak, biaya awal masuk kuliah keperawatan itu berapa? Nah untuk biaya pertama kali masuk di institut aku itu, jadi masing-masing per gelombang itu beda-beda Untuk gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 itu semuanya berbeda-beda Jadi biasanya gelombang 1 itu lebih murah Jadi bukan lebih murah, tanda kutip apa ya Pokoknya lebih murah karena kita di gelombang pertama gitu Kita ikut prestasi jarur rapot Untuk aku sendiri, aku ambil D3 keperawatan Pertama kali masuk itu, dengan pendaptaran itu 400, tes kesehatan juga 400 Terus, ada uang bangunan juga Jadi semuanya itu total 16 juta 16 juta sekian, pokoknya nggak sampai 17, 16 jutaan Cuman karena kita ikut jalur rapot Aku sama temen aku, ikut jalur rapot Dan dapat potongan sebesar 2 juta Jadi pas total bayar itu kurang lebih 14 juta sekian Mungkin 14 sekian gitu Pokoknya lupa dan bonnya nggak tahu kemana Udah nggak ada karena udah lama banget Terus, per semesternya itu untuk D3 keperawatan Satu semester itu 8 juta 8 juta 275 ribu Dan untuk per semesternya itu bisa dicicil 2 kali Kalau aku bisa dicicil 2 kali Jadi pas pertama masuk semester Semester, sekarang aku semester 4 Jadi pas pertama masuk semester 4 Itu bayar 50%-nya Dan ketika mau UTS Kita bayar 50% lagi Yaitu sebesar Ini aku kemarin bayaran Kelihatan nggak sih? Tak kelihatan ya kayaknya Jadi ini aku kemarin bayaran Ini tuh 4.137.500 Jadi 50%-nya dari yang 8 juta sekian itu Nah dari bayaran ini tuh 4.137.000 Jadi ini tuh ada keterangannya Ada 4 kategori Yang pertama Itu disini ada PU SPP Atas nama Widya Ternasana Itu SPP-nya per semesternya itu 1.637.500 Terus kedua ada PU DPP Itu sebesar 850.000 Terus yang ketiga Ada PU kemahasiswaan Sebesar 150.000 Dan yang terakhir ada PU praktikum Atas nama Widya Ternasana Sebesar 1.500.000 Jadi Semua ini tuh Kebayar gitu Walaupun Banyak banget yang ngecaci Ah kuliah perawat mahal gitu Tapi Yang bikin mahal nih itu Untuk semua alat-alat Dan bahan-bahan Untuk kita praktek sendiri Untuk Alat-alat yang semua Yang kita pake Buat bahan-bahan praktek nanti Ujian praktek ketika semester gitu Kayak kemarin nih Contoh kita Kayak kemarin nih Kita ujian Latihan infus Terus Ada NGT Terus Ada Section Tracheostomy Terus ada Kolostomy Dan masih banyak lagi Semuanya itu Bahan-bahannya itu Sekali pakai Dan Setelah itu langsung dibuang Jadi Bayangin deh Di apotek aja Cairan infus Berapa? Sekitar 8.000 Sedangkan Itu gak bisa dipake Dipake Satu untuk berlima gitu Maksimal untuk berdua Kalau untuk praktek biasa Cairannya aja gitu Sedangkan Untuk selang infus Setnya itu Kita harus Satu orang satu Gak boleh barengan gitu Jadi Sebenernya Kebayar dengan biaya yang mahal Kebayar semua Untuk Diri kita sendiri Untuk praktek Saat Kita ujian praktek gitu Tanpa ada Pungutan biaya Apapun Setelah Bayaran itu Jadi Lumayan mahal sih ya Kalau untuk swasta Karena kan aku di swasta Tapi Lebih puasnya di swasta itu Apa ya Semuanya lengkap gitu Walaupun Katanya Di negeri itu lebih murah Tapi Gak masalah Pokoknya Mau itu negeri Mau itu swasta Semuanya ilmunya sama Apa yang dipelajarin Semuanya sama Materinya Prakteknya Pokoknya semuanya sama Yang bener ini Cuman biaya aja Karena di negeri itu Mungkin ditanggung Setengahnya dari pemerintah Kalau untuk praktek Dan pokoknya SOPnya Semuanya sama Gitu Kalau Di institut aku itu ada Lima Program studi Yang pertama itu Ada D3 keperawatan S1 keperawatan D3 kebidanan S1 kesehatan masyarakat Dan D3 Repraksi optisi Nah Mereka itu semuanya beda-beda Masing-masing punya biaya Yang bervariasi Dan ketika kita praktek Kita juga Yang membuat Biaya mahal itu Karena apa Karena Semua alat-alat Yang kita pakai Ketika praktek itu Kita beli sendiri Gitu Terus Praktek ke Klinik atau ke rumah sakit Ke RSUD Itu semuanya Diklaim Dari Si biaya semester itu Gitu Jadi Kemarin aku praktek Ke RSUD Nah itu Nggak ada Pungutan biaya Apa-apa lagi Praktek ke RSHS Bandung Kemarin Kemarin juga Satu bulan Tidak ada Pungutan biaya Apapun Jadi yang 8 juta itu Udah Clear Udah Sama praktek Udah sama Praktek lab Udah sama Praktek klinik Pokoknya Semuanya Udah Udah beres Jadi kita Nggak harus Mikir apa-apa lagi Paling-paling ya Beli buku Fotokopi Atau ngeprint Paling itu Itu aja sih Sama Bayaran hidup Aja gitu Kalau untuk Kalau untuk 8 juta Satu semester Gitu ya 6 bulan Kayaknya Relatif aja sih Semuanya juga sama Dan di negeri juga Nggak jauh beda Gitu Kalau seumpama Di aku 8 juta Paling di negeri juga Cuman beda 1 juta 2 jutaan lah Gitu Tapi ya Mungkin Kalau teman-teman Emang Mau Lanjut ke kesehatan Ya aku saranin dulu sih Ke negeri dulu ya Terus emang Kalau seumpama Teman-teman Belum keterima di negeri Jangan putus asa Jangan galau Jangan sedih Karena Di swasta juga Semuanya sama Ilmunya sama Apa yang dipelajarin sama Jadi Jangan khawatir Karena di negeri Cuma dapat Cuma Apa ya Dapat menang nama Gitu lah Walaupun di swasta Tapi kalian Gak kalah Gak kalah Bagusnya Gak kalah Kerennya Gitu Jadi Pilihlah Institut yang Benar-benar Bagus Terus Benar-benar Memang Sudah Terstandar Dan Berakreditasi Jadi Buat teman-teman Yang masih bingung Ah kuliah Biayanya mahal Terus Buat teman-teman Yang masih berpikiran Ah kuliah Keperawatan mahal Ini mahal Itu mahal Ya teman-teman Bayangin aja deh Semua alat-alat Semua bahan-bahan Kateter Terus Cairan infus Abouket Semuanya Kita beli sendiri Nah Mahalnya itu dari Buat Alat-alat Untuk kita praktek Gitu Jadi Emang Walaupun kita bayar mahal Tapi kita Terbayar juga Dengan adanya Fasilitas yang Memang benar-benar Lengkap di kampus aku Gitu Jadi ya So far Gak ada masalah Untuk biaya Alhamdulillah Gitu Selagi Kita mau berusaha Insyaallah Allah juga bakal Melancarkan rezeki Orang tua kita Gitu So mungkin itu aja Video dari Aku Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Buat teman-teman Yang sekarang Udah lulus Yang udah Fresh graduation Semangat untuk Daftar kuliahnya Semoga mendapatkan Institut yang sesuai Dengan keinginan kalian Nah Buat teman-teman Yang belum subscribe Tolong Tombol merahnya Dipencet Dan Like and share Ke teman-teman kalian Jangan lupa Klik Tombol loncengnya Semoga Ini bermanfaat Untuk teman-teman Yang lagi cari Referensi kuliah Dan masih bingung Mau kuliah dimana Mempertimbangkan biaya Tolong di share Ke teman-teman kalian ya Terus dukung aku Semoga aku bisa Share pengalaman aku Ke kalian Bye